Sekarang kita mau bahas pecahan pembagian atau pembagian bentuk pecahan ya dan sebaliknya 1 dibagi 1 per 2 ya ini jadi kayak gini nulisnya 1, ini 1 dari sini, taruh disini, nah 1 per 2 naik ke atas 1 per 2 ini naik ke atas jadi dikali, jadi terbalik 2 per 1 Ingat ya, 1 per 2 naik ke atas jadi 2 per 1 Jadi dibalik, nah 1 bagi 1 habis sisanya tinggal 2 Jadi sama dengan 2 gitu Nah terus 3 dibagi 2 per 3 3 dibagi 2 per 3 Berarti 3 nya tetap di atas 3 per 2 naik ke atas Jadi dikali, jadi 3 per 2 Pembagian kita rubah Ini pembagian ini, kita rubah jadi perkalian Perkalian ini, kita rubah Jadi dibalik 2 per 3 jadi 3 per 2 Kalau misalnya pembagian dibalik menjadi perkalian Pecahannya itu kita balik juga Seperti itu ya Nah, 3 kali 3 kan sama-sama di atas Yang sama-sama di atas dikali 3 kali 3 dapat 9 Per 2, nggak ada temannya kan Per 2 gitu ya Nah terus 5 dibagi 1 per 4 5 nya kan tetap di atas Kita bikin perkalian ya Seperti 4 nya naik ke atas Jadi 4 per 1 5 kali 4, 20 Dibagi 1 20 bagi 1 ya tetap 20 Ya, seperti itu Nah sekarang kalau misalnya dibalik 1 per 2 dibagi 3 Ya, jadi 1 per 2 nya Nah, ini kan 3 3 itu sebenarnya 3 per 1 Ya kan Kita bikin pecahan 3 itu sebenarnya 3 per 1 Cuman kan 1 nggak ditulis biasanya Ya, nah Seperti biasa Ini naik ke atas Pembagian naik ke atas Berubah jadi perkalian Nah, 3 per 1 nya juga berubah Jadi 1 per 3 Seperti itu Sama dengan 1 dikali 1 1 per Untuk yang bawahnya 2 dikali 3 6 Jadi 1 per 6 Ya Nah, ini juga sama Ya 2 per 4 2 per 4 nya tetap di atas Ini 6 naik ke atas Jadi perkalian Ini kan 6 per 1 Kita tambahin 1 aja Di bawah jadi pembagian Ya Sebenarnya kan 6 bagi 1 kan tetap 6 Kita nggak ngerubah soal Cuma ngerubah bentuk soal aja 6 bagi 1 tetap 6 kan sebenarnya Nah, 6 per 1 Naik ke atas Di balik Jadi 1 per 6 Sama dengan Ya, ini sama-sama kita bagi 2 deh Bagi 2 1 Bagi 2 2 Di atas itu 1 dikali dengan 1 Itu 1 Per Yang di bawah itu kan 2 Kita kali sama 6 Jadi 12 Jadi 1 per 12 Ya Lanjut 3 per 7 3 per 7 nya tetap di atas Nah Ini kan 4 per 1 Gitu aja Naikin ke atas Jadi dikali Nah, 4 per 1 berubah Jadi 1 per 4 Gitu Sama dengan 3 kali 1 3 Per 7 kali 4 28 Nah, sekarang Kalau bentuknya Pecahan Pecahan Dibagi sama Pecahan Ya Ini sama ini Nah, 1 per 4 Itu tetap aja di atas Ini Pembagian kita bikin perkalian Jadi 1 per 2 nya naik ke atas Supaya jadi perkalian Terus 1 per 2 nya ini Dibalik Jadi 2 per 1 Gitu Ya Nah 2 sama 4 Bisa dibagi 2 sama-sama dibagi 2 ya 2 dibagi 2 Dapat 1 4 dibagi 2 Dapat 2 Sama dengan 1 kali 1 Dapat 1 Ya kan Di atasnya Sisanya kan di atas Cuma 1 sama 1 2 Dibagi Yang di bawah Sisanya 2 sama 1 Berarti 2 dikali 1 Dapat 2 Jadi hasilnya 1 per 2 Terus Selanjutnya 3 per 5 Dibagi dengan 6 per 8 3 per 5 nya Tetap di bawah Kita bikin perkalian Yang pembagian ini Naik ke atas Supaya jadi perkalian Terus dibalik Yang 6 per 8 itu Jadi 8 per 6 Ya Ada yang bisa dibagi Nggak? Ini bisa dibagi nih 6 sama 3 Ya Bagi 3 Dapat 1 Bagi 3 Dapat 2 Ada lagi nih Yang bisa dibagi lagi 8 Dibagi 2 Dapat 4 Yang di atas Sisanya 1 Sama 4 1 kali 4 Itu 4 Per 5 Gak ada temen 5 5 aja Berarti 4 per 5 Gitu ya 5 6 7